aja semuanya nah ini empatin ya lalu tekan hapus ya oke lalu setelah itu di database nah database ini ada file juga file sampah yang sangat besar itu langsung aja seperti ini ya teman-teman ini msggo store ini adalah ini file rusak gitu file sampah ya jadi kalau dihapus tidak masalah langsung aja dihapus oke setelah itu langsung cari aja teman-teman nah seperti ini ini ada lagi teman-teman ini di file-nya WhatsApp lagi di media lalu ada lagi ini ya status Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya channel Evalu tutorial ya untuk video saya hari ini saya akan memberikan cara ataupun tutorial untuk memperbaiki atau cara mengatasi handphone yang lemot ya terutama ini karena saya memakai handphone Samsung jadi ya untuk teman-teman handphone Samsung bisa mengikuti dan yang lainnya sih bisa menjadikan referensi Oke langsung aja teman-teman yang teman-teman disini disini ini ada ini ada pembelian seperti ini ruang penyimpanan hampir habis Oke sekarang nih saya akan coba lihatkan dulu ya teman-teman nah dan disini teman-teman lihat ini karena memori handphone saya itu kecil jadi hanya tersisa itu berapa itu dari 31,96 giga dan disini itu kapasitas maksimanya adalah 32 giga jadi hanya tersisa 4 MB ya teman-teman sangat-sangat kecil Oke untuk cara mengatasinya adalah saya langsung aja seperti ini teman-teman ini untuk handphone Samsung jadi teman-teman bisa mengikuti ya langsung aja di handphone Samsung langsung ini buka aja file manager ini file saya oke langsung ya di sini ya oke lalu ini penyimpanan internal nah seperti ini nah yang ada seperti ini teman-teman yang ini ini itu adalah file ya file sampah ya jadi file yang tidak terpakai ataupun yang tidak bisa digunakan caranya langsung aja di tekan yang gini lalu sebentar di tekan lalu hapus sebentar temen-temen ya seperti ini oke nah pindahkan ke sampah oke lalu saya biasanya sih langsung cari di bagian Android seperti ini nah di Android ini kan ada empat pilihan pilih aja yang bagian media oke lihat teman-teman lalu yang paling bawah ini ada yang WhatsApp nah disini itu file-nya WhatsApp itu yang paling banyak nah ya teman-teman lihat ya di sini itu file yang tidak bisa digunakan atau file rusak itu ada empat yang tandanya itu seperti ini kalau file yang bisa itu tandanya seperti ini teman-teman yang tiga yang terbawah itu kalau yang ada geris-geris putihnya itu tidak bisa langsung aja teman-teman langsung dihapus seperti ini pilih aja semuanya nah ini empat ini ya lalu tekan hapus ya oke lalu setelah itu di database nah database ini ada file juga file sampah yang sangat besar itu langsung aja seperti ini ya teman-teman ini msggo store nih adalah ini file rusak itu file sampah ya jadi kalau dihapus tidak masalah langsung aja dihapus Hai Oke setelah itu langsung aja cari aja teman-teman nah seperti ini ini ada lagi teman-teman ini di file-nya WhatsApp lagi di media lalu ada lagi nih ya status nah ini itu adalah status yang kita lihat jadi kalau teman-teman kamu lihat status itu ternyata kesave ya di memori internal makanya kalau handphone yang kapasitasnya kecil tuh bisa lemot seperti itu langsung cari aja teman-teman kalau saya sih saya langsung biasanya itu saya pilih satu-satu nanti akan ketemu file-file rusak ataupun file-file yang sebenarnya tidak perlu seperti ini kan enggak perlu teman-teman ya Nah ya kan kalau dibuka itu file rusak langsung aja dihapus Oke saya cari lagi Hai nah banyak kan kalau ini kalau dicari itu banyak file-nya yang ini yang membuat handphone saya ataupun teman-teman itu lemot nah seperti ini Hai jadi teman-teman itu kalau kita apa apalagi WhatsApp ya itu kalau menyimpan itu lumayan kita lihat status saya lihat statusnya teman saya itu aja langsung bisa menyimpan di memori handphone Oke ini karena handphone saya ini Samsung tipe lama jadi kecil ya Oke kalau sudah langsung cari aja lagi Hai lalu tadi nah ini ada WhatsApp image nah teman-teman ini kan WhatsApp image ya ini kalau misalnya enggak ada yang ingin dihapus ya juga enggak papa seperti-seperti ini jadi file-file besar ini teman-teman ya kalau saya sih seperti-seperti ini tuh besar banget nih saya hapus aja ini saya hapus dulu nih file-file yang enggak apa namanya enggak perlu foto ini temennya dipilih satu-satu dulu sampai Oke banyak banyak kan teman-teman lain ini file-file itu sangat besar ini Hai jadi kalau teman-teman biasanya kan sudah dihapus gitu kan biasanya dari galeri atau apa tapi itu masih muncul itu makanya itu harus menghapusnya sih dari file handphone sendiri nah ini ini file ini tuh ada kalau misalnya kita itu mengirim jadi kalau saya ngirim ke teman-teman ataupun ke istri saya itu ya ini ke-save juga di memori internal yang membuat handphone saya mau jadi ini saya hapus semua ya karena memang saya tidak menggunakan file itu atau foto itu Oke saya hapus semua ya oke teman-teman langsung ini sudah saya hapus jadi file dari Android ya sekarang itu kan di sini ada juga file share it ini ya serlah ini kan banyak banget yang tersimpan ya seperti ini teman-teman saya lihatkan ya ada thumbnail ini ini file-file rusak file ini itu sudah tidak bisa jadi dihapus aja menurut saya sih enggak ada masalahnya juga teman-teman oke kalau ini sudah cari aja teman-teman ya di Hai di di pilah satu-satu aja kalau saya sih share it terus apalagi ya pixel lab ini enggak ada picture ini nah ini ada kan nah ini nah di cari aja satu-satu teman-teman nanti pasti akan ketemu game image-nya ini kalau foto-foto yang masih digunakan ya jangan dihapus Hai case terus lagi download ini ada apa aja enggak ada apa-apa Oke setelah itu dokumen sudah di GEM nah seperti ini teman-teman ya Oke hapus Hai setelah itu apalagi Hah ini kalau sudah seperti teman-teman ya ini kita saya keluarkan dulu aja sebentar nih saya keluarkan dulu lalu saya masuk lagi ke file-nya ya teman-teman nah ini kan tadi 3196 ya ya lalu kan di file sampah itu banyak oke nah langsung dihapus kosong Hai nanti ada oh mohon maaf ya teman-teman agak ribet sedikit nah seperti ini kosongkan sampah oke setelah itu nah sudah berada di berat 31,72 lalu kalau setelah itu ini belum selesai teman-teman nah caranya ada lagi masuk ke pengaturan lalu aplikasi teman-teman nah ini ini kalau di Samsung sini ya ikuti aja seperti ini karena handphone saya Samsung ini ada lusang aplikasi nah oke lalu ya kalau saya mulai dari bawah karena biasanya aplikasi ke aplikasi yang bawah-bawah ini yang kayak YouTube atau yang lainnya itu yang menampung memori yang banyak oke nah seperti ini teman-teman ini YouTube ya oke klik aja YouTube nya lalu pilih penyimpanan nah seperti ini lihat ini kan memorinya segini ya hapus memori teman-teman oke lalu kalau saya cari aja yang lainnya ini saya bisa di WhatsApp cari aja seperti ini hapus memori jadi kalau udah hapus memori itu enggak masalah teman-temannya beda lagi kalau teman-teman menghapus data itu salah sih kalau hapus memori sih enggak masalah oke nanti teman-teman silahkan aja pilih ini saya akan hapus satu persatu yang menurut saya tuh gede-gede ya teman-teman oke teman-teman tadi saya jeda jadi supaya lebih cepat jadi ini ini saya sudah memilih-milih aplikasi yang menurut saya itu menyimpan memorinya banyak jadi ini sudah saya hapus semua setelah itu kalau sudah seperti ini saya akan cek lagi apakah memorinya itu berkurang oke ya teman-teman tadi kan 31 sekarang tinggal 31,43 oke gitu teman-teman ya ya oke teman-teman terima kasih ini yang bisa saya sampaikan untuk cara mengatasi handphone lemot atau memful memory kalaupun sampai seperti ini untuk bisa lebih sih sebenarnya sih karena dari aplikasi ya aplikasi kan selalu update jadi ya karena ini kan memori saya hanya kecil jadi saya hanya bisa mengatasi enggak seberapa tapi lumayan menurut saya hampir berapa MB dan sangat berguna jadi untuk handphone-handphone yang memorinya kecil itu ya sangat tidak mempermasalahkan sih setelahnya masih bisa digunakan lalu kalau untuk handphone yang besar sih masih akan enak teman-teman kalau misalnya kurang ataupun penyimpan internalnya itu ya bisa saja dihapus saja aplikasi-aplikasi yang menurut teman-teman itu memakan memori internalnya banyak oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya semoga permantauan video ini jangan lupa like dan subscribe dan semoga video ini bisa sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya dadah dadah